Periode 5 hingga 19 Juni 2023, Satgas TPPO Polri mencatat kasus perdagangan orang mencapai 1.582 orang. Anggota Komisi 3 DPR RI menekankan penanganan tindak pidana perdagangan orang harus dilakukan dari hulu atau akarnya agar tidak terus terjadi dan bertambah. Menurut Nasir Jamil, kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri menjadi akar munculnya praktik perdagangan orang. Jika hak mendapatkan pekerjaan yang layak terjamin oleh pemerintah, diikuti program-program edukasi hukum yang masif dan terus-menerus pada seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan dan daerah 3T, akan membuat masyarakat tidak mudah diiming-imingi bekerja di luar negeri dengan gaji tinggi. Kalau kita hanya menindak di hilir, tidak memperbaiki di hulu, ini akan terjadi terus setiap tahunnya. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan lapangan pekerjaan untuk warga negaranya, apalagi di tengah gelombang PHK sekarang ini. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Perusahaan yang masuk dalam kategori penanaman modal asing ataupun juga penanaman modal dalam negeri. Jangan hanya kemudian kita terjebak dengan TPPO itu. Kenapa mereka bisa diperlakukan seperti itu? Karena mereka membutuhkan pekerjaan. Karena kesadaran hukum mereka masih rendah, wawasan mereka hukum mereka masih rendah. Sehingga mereka tidak tahu, mungkin tidak ada informasi. Nasir Jamil juga meminta pemerintah meningkatkan pengawasan bagi WNI yang bekerja di luar negeri. Pemerintah harus memperkuat sinergi antar lembaga terkait, ketenaga kerjaan, dan bidang luar negeri agar bisa mencegah dan mengatasi kasus perdagangan orang secara maksimal dan efektif. Andini Dandui, TVR Parlemen, melaporkan.